Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang viral ataupun ya banyak sekali diminati oleh orang Indonesia Terutama yang paling banyak istilahnya itu adalah roti canai guys Roti canai ini dimana-mana pasti ada guys Di kampung saya tapi di Solo kayaknya gak ada sih Kayaknya gak ada yang jual sih roti canai di Solo Apa kita mau jualan guys? Tujuh gak kalau kita jualan roti canai? Tapi saya gak tau gitu kan Nanti kita calling-calling Ali lagi kayaknya nih Harus calling-calling Ali dan belajar khusus kepada Ali Agar supaya Ali buka cabang di Solo bisa juga kayaknya ya Nah disini guys ada roti canai Malaysia populer di pulau Madura Madura ini pulaunya Ali dan juga pulaunya saya Dan ini di Sumeneb guys Sumeneb ini adalah pulau yang paling timur yang berada di pulau Madura guys Dan ada Pamekasan, Pamekasan ini agak ke tengah Sampang juga agak ke tengah Dan Bangkalan ini yang paling barat Sehingga bisa dikatakan Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan Jadi kalau teman-teman berjumpa dengan orang Madura Boleh ditanya dari mana? Pasti ada yang jawab Sumeneb, Sampang, Pamekasan, Bangkalan Pasti disitu Dan kebanyakan orang Sumeneb ini bangsa-bangsa keraton guys Karena disana banyak kerajaan-kerajaan ataupun keraton-keraton Kalau teman-teman mau rekreasi ataupun wisata ke pulau Madura itu Boleh teman-teman pergi ke Sumeneb Karena Sumeneb itu tempatnya keraton-keraton Dan ke Pamekasan juga ada keraton-keratonnya Dan tempat-tempat wisata lain Macam pantai, gua, bukit-bukit itu juga banyak disana Dan tentunya pulau Madura ini bisa dikatakan pulau yang komplit Apa saja ada disana dan makanannya enak-enak guys Mungkin teman-teman kalau mau jalan disana ataupun kesana nanti Lewat Surabaya dulu Jadi landingnya disurabaya Baru setelah itu pergi ke pulau Madura ini Pulau Madura ini tidak besar Bisa kalau kita puter ya kan Pusing-pusing disana Dari satu titik ke titik selanjutnya itu Memakan waktu ya satu hari sih Satu hari dan itu pun enggak komplit ya Enggak full gitu Kalau full itu makan waktu dua hari lah Dua hari kalau kita dengan istirahatnya Dua hari baru selesai Dan itu pun belum ke tempat wisata-wisata Cuma muter aja gitu kan So langsung saja guys Kita tonton bersama Roti canai yang ada di pulau Madura dan populer Ini di Sumeneb ya Tepatnya Jadi langsung saja kita play videonya Let's go Ini saya kali pertama Makan roti canai Ibu Suria di Sumeneb ya Monggo Teman-teman nanti yang menonton video ini Media Community Gelambawaian Malaysia Oke Ini requestan daripada kawan-kawan yang ada di Instagram Assalamualaikum teman-teman Ini saya lagi Berarti ibu-ibu ya disini ya Ternyata disini ada roti canai Dengan ibu Siapa bu namanya bu Oh kalau dari penampilannya Ibu ini sudah pergi ke Malaysia Dan bekerja di Malaysia guys Kayaknya seperti itu Karena jilbabnya rata-rata orang Malaysia Macam-macam ini I see that Ibu Suria Katanya sudah lama di Malaysia Jadi pulang ke Madura Bikin roti canai Namanya roti canai Ibu Suria Dulu di Malaysia ada di Batu Tiga Salam Oh syah Allah Ternyata disini Belum ada yang jual roti canai Kecuali ibu Suria ini Oke Laris loh guys Mulai jam 4 pagi Sampai 9 malam ya bu ya Selain roti canai ada juga gorengan Oh goreng ya Lagi Ibu Suria jual nasi lemak bu ya Aja jual nasi lemak bu Malaysia bu Tidak Jual nasi biasa Oh jual nasi biasa Berapa tahun di Malaysia bu Lama Pulang balik ya Oh pulang balik Sekarang gak mau kesana lagi Sudah tuh Sudah tuh Ya buat usaha-usaha juga Ya Masya Allah sih Sebenarnya bagus banget sih Ketika kita merantau itu Terakhir bulan tahun berapa pulang kesini Sudah 2 tahun disini Langsung buka roti canai apa Dulu disana kerja roti canai ibu Sekarang saya dulu disana masak Oh masak Tapi kenapa bisa buat roti canai ini Oh gitu Jadi Oke Gak Gak di roti canai dulu Tapi kayaknya tengok-tengok aja Langsung buka di Sumeneb ya Di Sumeneb Bagaimana sambutan bu Pelanggan Satu lah Oh jadi dari Sumeneb Yang bagian kota itu juga kesini bu ya Di Sumeneb ada berapa Kedai roti canai ibu Di Sumeneb kira-kira Ada Oh gak ada cuma ibu sendiri Wow Apalagi Satu usaha Roti canai ya kan Satu usaha Roti canai yang dibawa Daripada Malaysia guys Dan di tempat ini Cuma satu saja Allah Akbaran Kalau udah cuma satu guys Pasti orang nyari kan Oh Kayak Ali itu banyak banget Itu pelanggannya Masya Allah Sama dengan ibu ini Juga Banyak banget Karena peminat Daripada roti canai itu Sangat-sangat banyak Termasuk saya Yang belum pernah pergi ke Malaysia Ketika coba Roti canai itu sendiri Nikmat Bener Jadi banyak yang ke Malaysia bu ya Jadi pengen terus gitu loh guys Artinya mereka-mereka Yang Pernah ke Malaysia Kepengen roti canai Langsung nyari ibu Disini ke bu ya Masya Allah Luar biasa Ibu ini Telah Membawa satu menu Dari Malaysia Bangga Yang disini saja Belum ada Jualnya Nah untuk Mengetahui harga Roti canai Disini ada Daftar Hey Murah banget Bu Canai kosong Biasa 5.000 5.000 Itu berarti Berarti 1.20 Sen lah 1.20 Canai Bom Atau Mariam 6.002 Kan Canai coklat 2.00 Canai telur 2.50 Canai pisang coklat 2.75 2.75 Iya lah 75 sen Murah sangat guys Ya Allah Biasa 5.000 Canai Boom Boom Roti Mariam Roti Mariam Biasanya Canai coklat 6.000 Canai telur Eh murah banget Apalagi murah Kayak gini guys Naib pisang keplat 8.000 Lumayan Biasa kalau Diakulasikan dengan Ringgit Malaysia Ini gak mahal-mahal Banget lah Iya lah Lumayan Tapi karena disini 2-2 ringgit Mata pencariannya Hanya cukup-cukup Kais Pagi makan betang Makanya ibu ini Tidak dijual Mahal-mahal Betul Saya dari Pulau Bawian Yang dulu pernah jadi TKW juga di Malaysia TKW Akhirnya Saya juga Jalan-jalan ke Semenep Ketemu Roti Bicanai Langsung Saya berhenti disini Mau merasakan Roti Canainya Ibu Siapa tadi Ubu Surah Dulu saya jual Roti Canain Di Malaysia Iya 2 tahun Oh Alhamdulillah Belajar Nibar gitu ya Itu Nibar namanya Belajar Nibar Belajar Menebar Menebar kebaikan Kalau datang ke Semenep Cari Di Kecamatan Ngambotan Kecamatan Ngambotan Roti Canainya Ibu Surah Oke Ya ini Oke Oke Kita tunggu Kalau Kalau saya itu Sukanya yang coklat Strawberry Macam itu Oke teman Ini Roti nya Sudah masak Wow Nampaknya Seperti Apa yang Apa yang Terjadi Itu mirip Tidak ada kurangnya Cuma rasanya Belum tahu Oke Ini Saya kali pertama Makan Roti Canainya Ibu Surah Di Semenep ya Monggo Teman-teman Nanti yang melihat Video ini Jadi Kita makan bareng Dan rasakan Bersama Insya Allah Enak ini Roti nya Ibu Surah ini Ayo cepat pak Cepat pak Cepat pak Cepat pak Cepat Cepat Ada kuah kare nya Oke teman-teman Ternyata Rotinya enak Habis Dan saya Tambah lagi Satu ini Saya tak suruh Ibu Surah Buat lagi Ini tambah satu Tambah lagi satu Rotinya Karena enak Enak sekali Kare nya juga Guys Kalau Kayak di Malaysia Kalau Semenep nanti Pengen coba Tapi kalau Ke Pamekasan Itu ada Ali guys Di sana Aku mau nyoba Punya Ali ya Sebenarnya Banyak sekali Kuliner-kuliner Di sana Itu yang enak-enak All right Sudah selesai Ini mesti Kan sudah selesai Kan sudah selesai Bingin pengen aja Asli pengen banget Jadinya guys Oke guys Itulah tadi Roti canai Malaysia Populai di pulau Madura Dan memang banyak banget Ketika saya diwaru juga Di pemangkasan itu Ada diwaru guys Itu juga ada Banglad Banglad Pakistan Apa Banglad Yang nikah Sama orang Madura Gitu kan Dan jualan di sana So memang Bapaknya ini baik banget kan Rajin ke masjid juga Bapaknya ini Masya Allah Dan Apa namanya ya Rasanya tuh Itu pertama kali Saya coba Roti canai Dan memang Wow Nagih guys Saya sampai ngantri Itu kalau saya pulang Ke Madura Itu saya ngantri Dan saya memang kayak Aduh Gitu kan Enak banget ini Makanya saya Pengen coba Yang punyanya Ali itu Ali Indomalai Jadi disana nanti Mungkin kita bisa review Tapi kalau kita pulang Karena masih ada Anak-anak kecil Jadi saya gak bisa pulang guys Aduh Oh iya guys Saya mau ngingetin nih Buat teman-teman semua Yang ini Yang subscriber Subscriber saya Tolong bantu support guys Untuk channel Pondok Pesantren Yang ada di rumah saya itu Yaitu Sabila Roshad Sabila Roshad Nanti channelnya Boleh cek Di deskripsi Atau Nah disini Saya tampilin Channelnya Jadi langsung saja Mohon di support Dan di subscribe channelnya Serta tonton video-videonya Oke mungkin disitu Akan ada video-video Aktivitas santri Terus santri mengaji Dan lain sebagainya Kemarin sih Sudah saya post di komunitas Jadi teman-teman Boleh langsung Cek komunitas saya Dan tonton video-video disana Untuk membantu Istilahnya Apa ya Membantu Anak-anak Supaya semangat Untuk berkarya disana guys Terima kasih Tonton video ini Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax